Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan bahas soal kembali ya. Di sini ada soal, gas belerang dioksida direaksikan dengan gas oksigen dengan persamaan reaksi sebagai berikut. SO2 plus O2 menjadi SO3. Apabila volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas SO2 banding O2 banding SO3 adalah di titik. Jadi reaksinya kita tulis dulu ya, kita setarakan dulu reaksi yang setara. Jadi di sini ada SO2 plus O2 jadi SO3. Nah di sini Snya sudah sama, O2 tambah O2 berarti O4 di sini masih O3. Maka kita coba kalikan di sini dengan 2, maka di sini 2S, maka di sini kita coba kalikan 2 jadi 2S. O2 kali 2, O4 tambah O2, O6. Di sini 2 kali O3, O6. Jadi ini sudah setara ya. Nah pada padat suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volumenya. Volumenya sama dengan perbandingan koefisiennya. Ya, jadi ini 2, ini 1 ya. Ini 1, jadi 2 banding 1 banding 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut untuk yang nomor selanjutnya. Banyak besi dan belerang yang diperlukan untuk menghasilkan 44,4 gram FES. Jika diketahui perbandingan masa F banding S sama dengan 7 banding 4 adalah. Nah kita tulis dulu masa FE-nya ya. Atau kita tulis dulu ya perbandingannya ya. Di sini F banding S itu sama dengan 7 banding 4 ya. Kemudian dia menghasilkan 44 gram. Jadi kalau kita cari FE-nya itu sama dengan totalnya berapa? 11 ya. 7 banding 11 dikalikan dengan 4,4 gram. Hasilnya adalah 2,8 gram. Kemudian untuk yang S itu berarti 4 banding 11 ya. Totalnya 7 dan 4 dikalikan dengan totalnya juga 4,4 gram. Jadi sama dengan 1,6 gram. Nah sekarang kita jumlahkan atau langsung sudah diketahui. Nah perbandingan masanya sudah ketemu ya yaitu yang C. Kemudian untuk yang nomor 5. Di sini unsur A dan B membentuk 2 macam senyawa dengan komposisi berikut. Senyawa 1, masanya A 60%, masanya B 40%. Senyawa 2, 50%, 50%. Nah perbandingan masa A di dalam senyawa 1 dan 2 pada masa B yang tetap adalah. Nah untuk yang nomor 5 ini kita harus samakan perbanding B-nya. Ini ya yang B ya. Untuk senyawanya. Senyawa yang pertama. Berarti A banding B. Kita bagi di sini 40 ya. 40% Berarti A-nya jadi 1,5. Kemudian ini dibagi dengan 40%. Jadi 1 ya. Sedangkan yang senyawa 2. Senyawa 2 itu A banding B. Nah biar B-nya itu bandingnya 1 ya. Biar sama ya senyawa 1 dan 2. Maka di sini dibagi 50%. Jadi untuk yang B-nya itu 1. Yang di sini juga dibagi 50% itu juga 1. Nah yang ditanya adalah perbandingan yang A ya. Jadi perbandingan yang ini. Berarti perbandingan senyawa 1 dan 2 yang A adalah Senyawa 1. A-nya. Nah banding senyawa 2 A. Itu 1,5. Banding 1 ya. Nah di sini tidak ada pilihannya. Kita kalikan 2. Di sini kita kalikan 2 ya. Kalikan 2. Nah ini jadi 3 banding 2. Jadi jawabannya yang E. Oke terima kasih sudah menonton ya. Jika kalian suka silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.